Udep, apa tips mengembalikan badan jet lag? Susah tidur pasca long trip lintas benua. Hal yang harus dilakukan sebelum mata susudah menghadapi gigi bungsu yang disarankan harus dibedah. Udep, protokol kutil daging tumbuh berwarna putih di tangan bagaimana bu? Terima kasih telah menonton! Teman-teman siapapun bisa mengikuti ini, nanti saya jawabnya di sini. Dan ini part 2 dari yang minggu ini. Karena banyak sekali yang bertanya. Dan pertanyaannya tuh kayak minta webinar gitu loh. Cheeky ya teman-teman ini. But it's okay, I'll try to answer. Tapi maksudnya kalau yang sifatnya kayak jelaskan apa-apa gitu tuh agak kurang fair. Buat Anda sendiri ya, bukan buat saya. Bukan buat saya aja. Takutnya nanti panduannya nggak ada. Dan kalau panduannya nggak ada, penjelasan asalnya nggak ada juga. Ya kan nanti yang bingung teman-teman sendiri juga. Oke. Jadi tadi saya udah ngebahas sebenarnya Ibu Agia Fauziani. Bagaimana cara mengatasi kaki nyilu efek pernah pengobatan TB MDR 22 bulan. Dan terima kasih Ibu. Ini saya ulang lagi aja ya. Maksudnya gini, TB itu adalah pengobatan yang sangat keras. Bakteri dan ini 22 bulan lama banget loh Bu. Pengetahuan saya 6 bulan. Jadi kalau saya pun ada klien-klien saya yang udah kena. Itu saya usahakan 6 bulan nggak perlu perpanjang lagi. Nah ini kan Ibu panjang banget. 22 bulan hampir 2 tahun loh Bu. Kebayang sudah berapa hancurnya kondisi mikrobiota dalam pencernaan Ibu. Dan efek pengobatan keras itu selalu ada membuat iritasi lambung. Jadi pencernaan Ibu kemungkinan besar sudah tidak optimal dalam menyerap. Mencerna karena bakteri BK tidak ada atau hampir nggak ada. Terus juga menyerap nutrisinya. Yang mungkin mengakibatkan kaki-kaki jadi bermasalah. Tapi kalau udah punya TB sendiri, pasti ini imun sistem tubuhnya Ibu. Atau siapapun ini yang Ibu nanyain ya. Itu sudah nggak kurang bagus ya. Jadi coba di cek vitamin D-nya. Pastikan vitamin D-nya optimal terus. Magnesiumnya dipastikan untuk dikonsumsi. Baik secara alami maupun tambahan ya. Terus di, apa, lakukan di giga protokol sih Ibu. Nah ini nggak akan saya share di sini. Giga protokol takutnya nanti menimbulkan kesalahpahaman. Saya banyak share protokol di webinar saya atau nanti di buku saya. Oke berikutnya Ibu Nikmatul Koiria. Hude protokol kutil daging tumbuh berwarna putih di tangan. Bagaimana bu? Nah ini kutilnya seperti apa? Kalau kayak melenting-melenting. Itu sebenarnya kemungkinan ada kontak dermatitis. Seperti kayak dari sabun-sabunan. Pakaian yang dicuci dengan sabun yang kemungkinan Ibu sensitif. Nah warnanya putih. Kalau berwarna putih ini di mana nih bu? Biasanya tuh putih-putih di sini ya. Di sini. Itu kemungkinan besar. Kurangan vitamin D. Kekurangan zinc. Jadi jangan cuman fokus di kulitnya aja ya bu. Kadang-kadang tuh. Bukan kadang-kadang sih. Maaf. Ada truk yang bunyiin. Mut kenceng banget. Mudah-mudahan gak masuk ya. Jadi kalau kemungkinan besar tuh apapun yang ada di kulit kita itu. Refleksi dari apa yang ada di dalam tubuh kita. Jadi selain kemungkinan ada makanan-makanan yang mencetus ini. Ada kemungkinan ini adalah kekurangan nutrisi. Seperti vitamin D, zinc juga bisa ya. Jadi kalau buat saya sih tes food sensitive IgG-nya. Atau tes. Bukan atau ya. Dan juga di tes food IgE-nya. Cek vitamin D levelnya. Cek zinc levelnya ya bu ya. Terus untuk kulitnya sendiri bisa menambahkan kayak ACV. Cuka apel itu. Untuk dilapin. Lalu ditambahin sama. Bisa dibikin kayak. Kayak campuran ya. Manuka honey. Dicampur sama kunyit bubuk. Sama. Atau kunyit seger juga boleh. Sama cuka apel dia dibalurin juga bisa. Tapi di dalamnya juga harus dicari tahu ya bu. Kalau gak bisa tes food sensitive. Bisa diet eliminasi. Berikutnya dari Kay. Underscore Ken Ken. Bu Dep. Apa tips mengembalikan badan jet lag. Susah tidur pasca long trip lintas benua. Yang pertama adalah. Epsom salt. Epsom salt blood adalah satu hal yang paling saya lakukan. Setiap saya baru sampai. Dari perjalanan jarak jauh. Kalaupun gak memungkinkan. Bisa mengkonsumsi magnesium dulu. Ditingkatin double in. Menambahkan melatonin pun kadang-kadang saya lakukan ya. Dan tentunya. Begitu bangun pagi. Kena sinar matahari. Itu bagus sekali. Dan segera mungkin mengikuti. Apa. Empat tujuan. Gitu. Secepatnya. Jadi ngikutin. Jangan kita tidur. Malah begitu nyampe. Kalau masih disananya masih siang. Atau sore. Coba sebisa mungkin lawan. Sampai gelap. Baru kita tidur. Gitu ya. Olahraga. Penting banget. Olahraga. Jadi makanya teman-teman. Kalau ngeliat saya baru ke Indonesia tuh ya. Begitu nyampe jam 4 pagi. Kalau udah kebangun jam 3. Jam 4 saya langsung ke gym aja. Belum buka ya. Saya minta tolong bukain. Kemarin sempat terjadiin seperti itu. Jam 4 pagi belum dibuka. Bukain dong pak. Masa iya saya mau jalan di luar. Terus saya diculik lagi. Di jalan-jalan. Oke bu. Semoga bermanfaat. Berikutnya dari Hanifah Rinta. Ada gak bu depolat yang organik dijual bebas? Ya ada. Itu kan vitamin. Bukan obat bu. Ya. Jangan berpikir. Jangan berpikir kalau folat itu adalah obat. Folat itu adalah vitamin. Jadi jual bebas banyak. Dan masalahnya bukan organik sih. Tapi yang food grade. Atau yang dimethylated. Yang methylfolat judulnya. Sebenarnya ada. Karena kadang takut gak terpenuhi. Kalau cuma dari makanan. Yes betul banget. Dan ini banyak banget ya bu. Yang kekurangan cuma gak sadar. Karena kurang makan sayuran. Sayuran hijau terutama ya. Folat banyak. Ada Jaro Formulas. Ada Tone Research. Ada Nalfood. Cari aja yang methylfolat bu. Tulisannya. Ibu dia Irna. Hal yang harus dilakukan sebelum atau sesudah menghadapi gigi bungsu yang disarankan harus dibedah. Oke. Kalau harus banget dibedah. Kayak suami saya kemarin ya bu ya. Tiga hari sebelumnya jangan minum fish oil dulu kan. Takut nanti darahnya keenceran. Tapi nanti sesudahnya wajib banget. Terus oil pulling. Terus apa. Pastikan probiotik. Vitamin C. Sama magnesiumnya dikonsumsi sama Arnica bu. Arnica itu homeopathy. Nah sesudahnya juga kumur air garam. Oil pulling bagus banget. Terus udah gitu tadi probiotik. Fish oil. Arnica. Vitamin C sama magnesium. Kalau misalnya dicurigai ada kayak. Kan kalau gigi tuh gampang banget kena infeksi ya bu ya. Oil of oregano disiapkan. Oke berikutnya dari Ibu Dina. Mary Yedza. Bu Dep. Untuk busu yang sering kejang otot. Sebaiknya minum vitamin apa ya. Magnesium. Pasti belum nonton video saya soal magnesium. Penting banget nih. Nah ini kayaknya banyak banget ya yang butuh informasi soal kehamilan. Dan apa nanti saya bikin live tiktok ya. Kalau misalnya emang temen-temen kepengen. Nanti saya kapan-kapan bikin live tiktok ya. Kenapa saya bikinnya live tiktok. Karena gini ya temen-temen. Sebenarnya kayak informasi ini. Kalau di youtube mungkin. Saya bisa mendapatkan adsense. Tapi adsense nya juga literally temen-temen ini. Youtube nya Bu Debi. Sama Youtube nya Root of Life tuh. Ya ampun. Kayaknya saya baru dapet berapa ya. 60 pounds. Itu juga udah 6 bulan yang lalu. Nothing ya. Almost nothing. Apalagi kayak dari Instagram tuh. Kalau saya bikin konten setiap hari tuh. Tidak ada dapet dana sama sekali ya temen-temen. Di sini dana yang kami terima itu. Kami puter loh. Selain untuk membayar staff-staffnya Root of Life. Saya sendiri. Waktu saya. Atau kita juga bikin kayak cara T. Vitamin D. Jadi temen-temen. Kalau saya bikinnya di live Instagram. Kami tidak mendapatkan apa-apa. Terus terang. Sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Walaupun sudah banyak sekali ya informasi kami share di live Instagram. Makanya kami mau mencoba lewat TikTok. Jadi kalau temen-temen mau membantu kami. Dan terus terang saya tidak ada masalah ilmu itu untuk dibagi. Tetapi saya juga harus pintar-pintar sebagai yang diberikan amanah. Sebagai employer ya. Sebagai orang yang memiliki staff-staff di bawah saya. Saya juga harus mensejahterakan staff-staff saya yang membantu untuk mengedit video ini. Membantu semua postingan-postingan saya di social media. Jadi kalau memang mau nanti saya bikinkan jadwal untuk TikTok live. Temen-temen subscribe juga follow TikTok saya. Jadi nanti kalau kita mau bikin live. Kita bahas nih kayak buat kehamilan apa. Karena kalau cuma sekedar segini doang nih gak akan cukup penjelasannya. Karena webinar aja 1-2 jam selanjutnya saya bisa like TikTok selama 3 jam. Mau? Bu, di, like TikTok selama 3 jam. Oke. Kalau gitu ini sudah selesai. Salam sehat selalu. Thank you so much. Jangan lupa di subscribe dan di share. Ingat subscribe itu gratis. Bye. Sub indo by broth3rmax